Jika melihat soal seperti ini, pertama kita harus mengetahui apa itu kontraksi panjang. Kontraksi panjang berdasarkan relatifitas instin adalah panjang yang akan memendek pada benda yang berkecepatan mendekati C dan hanya terjadi pada arah pergerakannya. Sehingga jika ada suatu benda yang memiliki panjang dan lebar bergerak sebesar 0,7C mendekati C pada arah pemanjangan P-nya, maka hanya akan berkurang di bagian P-nya saja. Akan mengalami kontraksinya di bagian P, sedangkan ini tetap L dan di sini adalah P-aksen, di mana besarnya P-aksen sama dengan 1 per gamma dikali P awal. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal berikut. Diketahui volume dari kubus tersebut adalah 200-2000 cm pangkat 3. Kemudian bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,6C. Kemudian kita akan tanya bagaimana volume akhirnya berdasarkan pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6C. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumus volume itu apa. Rumus volume adalah untuk kubus S pangkat 3. Akan ada kubus seperti ini, yang setiap sisinya adalah S, S, dan S. Nah, misalkan kubus ini bergerak ke sebelah kanan, maka yang akan berkurang dari sisinya adalah S yang ini. Sehingga dapat kita pecah lagi menjadi S kuadrat dikali S aksen. Kita masukkan S kuadrat dikali dengan S aksen, kita ubah menjadi 1 per gamma dikali S biasa. Kemudian kita akan mendapatkan volume-nya adalah 1 per gamma dikali dengan S pangkat 3. Sekarang kita akan menghitung 1 per gamma terlebih dahulu. Gamma itu adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga 1 per gamma adalah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masukkan dengan nilai V-nya adalah 0,6C. 0,6C dikwadratkan per C kuadrat. Sehingga akan didapatkan akar 0,64 atau sama dengan 0,8. Kita masukkan di sini, volume aksen di sini, akan didapatkan 0,8 dikali dengan S pangkat 3. S pangkat 3 di sini identitas dengan volume, sehingga dapat kita bilang dengan volume. Di mana volume-nya adalah 2.000. Jika kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai 1.600 cm pangkat 3. Inilah volume berdasarkan pengamat yang bergerak. Sampai di sini pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa pada soal berikutnya.